Khabar menikah, sempat ibadah Pak Dekah Habib Rizik, bahwa Habib Omar tak pernah amimpi sepenikah. Habib Rizik sangat-sangat bunga atas badana klarifikasi sepenikah. Terima kasih telah berkhabar viral tentang badan kewla, saya pun badan kewla amin amin peh Rasulullah s.a.w. Adabu tunduk abandaka Habib Rizik, karena adabun Habib Rizik karyatang ocak, perintah Habib Rizik karyatang perintah. Maka penikah, khobar penikah, khobar keleroh, khobar tak tepak. Badan kewla tak pernah amin peh Rasulullah, adabu sepenikah tak pernah. Mereka, Ibu Otara. Bismillah, saya mendengar dari Habibina Adi Zainal Abidin Semenep. Habib Adi Zainal Abidin Semenep mendengar dari Lora Sahnon. Lora Sahnon mendengar dari ayahnya, suhaib beru'ya, yaitu Al-Muqarram Kihanji Tawifur'ani Wafa Ambun Tan. Bahawasanya, beliau, Ya Haji Tawifur'ani Wafa Ambun Tan, didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, Ya Tawifur, atiq habaib, atiq Habib Rizik, fa'inna kalamahu kalami wa'amruhu amri. Wahai Tawifur, ikutilah para habaib, tak telah kamu kepada Habib Rizik, karena pembidaran Habib Rizik adalah pembidaran saya. Kata-kata Habib Rizik adalah kata-kataku, dan perintah Habib Rizik adalah perintahku. Begini, saya berkati-kata-kata Habib Rizik, kepada Kaif Rizik Ayuh Warren, bilang kepada puteranya, yaitu Lora Sahnon. Lora Sahnon bilang kepada Habibna Ali Zain Rabidin. Habib Ali Zain Rabidin bilang kepada saya. Jadi sanatnya ini, sanatnya hanya tiga orang. Saya mendengar dari Habib Ali Zain Rabidin, Habib Ali Zain Rabidin dari Lora Sahnon, Lora Sahnon langsung dari ayahnya, suhaib beru'ya. jadi Raja Allah bilang begini ya taifur ati habib rizik bina kalamahu kalami tak telah kamu kepada habib rizik karena kata-kata habib rizik adalah kata-kataku dan perintah habib rizik adalah perintahku demikian wassalamualaikum saya tidak mengerti orang yang setuju ini yang dapat anak batu ngaula anaknya Muhammad anaknya Muhammad anaknya Sahnun yang mana Sahnun mereka cekun dari batu ngaula anak batu ngaula anaknya Sahnun dari nora Sahnun dan kehabib rizik adalah nabi rizik adalah nabi adalah kari-kari itu, tapi mereka sangat mengkotik. Jadi mereka sangat keliru. Mereka pada khabar persis, pada keleben khabar seterjadi kurang langkung dua tahun ke zaman semakin berhobar bahwa Habib Umar bin Hafidh Tarim Yaman menikah Amin per Rasulullah. Amin per Rasulullah mengatik dengan jalan Rasulullah s.a.w. adabu, engkau adanti akumpoy sengkok sesitung-situng mengatik dengan jalan Rasulullah s.a.w. adabu. Pasrabu Habib Rizik numpak jaren, numpak jaren, numpak jaren, Pak Rasulullah s.a.w. adabu, ariyah tangkumpoy itu setengah sebekal ajwa ngagi agama Allah, ariyah taurau ca'anaryah. Bani ke Habib Rizik, Jepon. Si Amin P.Bani ke Habib Umar. Bani ke Habib Umar ketika Arab udah ke Indonesia, nengi forum, nengi penyanyakan orang, ditanyain tentang ke asok nah hak khabar Bani ke Habib Umar jawab, engkau tak pernah mimpi Rasulullah s.a.w. adabu yang ngajari ya. Tak pernah. Bani ke siap cerita dek kebetulan kewulah Habib Ubaidullah al-Habshi s.w.w. bahkan Habib Ubaidullah al-Habshi bani ke memviralkan juga tentang Dabun Habib Umar. Dabun Habib Umar bani ke.w. malah waduh, 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 waduh tampaknya boleh seguni. Bani ke adabu Habib Ubaidullah al-Habshi bani ke kawulah. Kawulah seampunnya memviralkan bani ke bahwa Habib Umar adabu sepani ke.w. lakar Atau bani ke.w. lakar ii, wah kau lepas itu telpon dari Jakarta. Wajakku wajak ini cik pun. Cik pun Habib Umar bani ke.w. padahal Habib Umar adabu tepik bani ke jelas senengnya ada orang bani. Adabu tepik Habib Umar bani ke.w. lakar engkau tak pernah mimpi ngajir ya. Khabar menikah sempat ibadah Pak Habib Rizik bahwa Habib Omar tak pernah amimpi sepenikah. Habib Rizik sangat-sangat bunga atas berdana klarifikasi sepenikah. Atas berdana penapanya mana rekena kitabayun sehingga tiba-tiba nekarekan. Habib Rizik, Alhamdulillah, Alhamdulillah baik-baik itu orang. Habib Rizik jadi minabih soal minabih soal habaib kita setaja pada ngawin ingin bahwa kita kita ta'zim kita cinta ke ahlul baik itu orang-orang yang tak samar boleh. Tapi khabar-khabar macam-macam mereka tak benar karena kita jelaskan di kalangan masyarakat. mereka pada pada gelaban debu berde debu ngalem-ngalem genjing nabi nabi mumpulana tapi mereka tak sahih menunan ulama' ad-hibu acih lecek acih khabar maudu hadith maudu jira kotui kebala ada ke orang pada debu mandana lahul kamar wanazal salam alih bahkan panikah debu panikah isabak nenengi bayit-bayit syi'rah hadroh mandana lahul kamar wanazal salam alih akhir mandana lahul kamar kanjing nabi situ orang se'is main bulan wanazal salam alih dan bulan turun ngorok salam dek kanjing nabi panikah panikah tak sahih panikah hadith panikah hadith lecek hadith maudu panikah dalam riwayat terang lagi bahwa orang kafir minta kanjing nabi mabaca bulan pas peca bulan atas pas turun bumi pas masuk panggeleng rasok kanjing nabi sekanan si separuh masuk ke panggeleng kanjing nabi sekacer pas keluar dari ke enton aja pas acampo pas syahida berrisalah nyaksain ke kanjing nabi ke keutusan bahwa kanjing nabi ke ke atas panikah lecek lepot set sabit saya tetap meneng dalam hadith bahwa bulan panikah insyaqah firqotain fissama neng hilang bulan panikah pecah dua neng hilang kanjing nabi adabu ishadu ya alal arkam ibn arkam ya fulan 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 ishadu nyaksain nabang kaphi pas bulan panikah acampo boleh panikah neng hilang tak tolong ke bumi tak ada mab panikah maka perang panikah tak mustahil seumpah manalah karthabit dalam hadith maka perang panikah kena perang berdening dalam kekongang Allah subhanahu wa ta'ala artinya perang panikah 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 sesuatu perang segarib tapi panikah tak sabit tak tetap tak sabit an nabi sallallahu maka wajib jire lecek ketika itu kalorifikasi ini sepenikah maksud jadi terang maka dari penikah wajib ketika baik-baik syiira hadrah mandana lahul gomar wa nazal salam alih panikah yobah yobah daga mandana lahul syajar wal hajar salam alih panikah mandana lahul syajar kanjeng nabi orang yang saya semain kak bungkaan panikah sabit dalam hadith kanjeng nabi pernah di kanan kak bungkaan pas kak bungkaan panikah akhuli 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 pas sampai muramun pada ban orang akhuli akhuli abis di kanjeng nabi panikah nabi habis hadith sahih mandana lahul syajar wal hajar salam alih dan betong nabi sahih bukari bad hadith mutafak di hadith sahih sabit di dalam hadith bahkan bahkan alhajar saya nguluk salam di kanjeng nabi muhtafad sampai ke zaman kiburuan syaykhuna ismail nyapo betong sampai diculuk zuqa kul hajar neng makat al-mukar roma sebet ban nika si sabit mandana lahul syajar wal hajar salam alih jadi pada situ orang orang khafer mocak dekanjeng nabi mulakan sambian bener nabi coba kabung kan kaisa olok kanjeng nabi adu bu meni olok ben ko ben gimana ki enki baga tiga ni ben kenjeng nabi seperti manus akhuli 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 terus sampai keluar ramon sampai dia kenjeng nabi ben kenjeng nabi abali abali mas islam orang kata orang gafer masuk islam maka mu'jizat pada khawar ikul adah setahun barang saya abud ada kebiasaan pada yang nyam mu'jizat jadi saya tidak ada hadith maka kok tidak di 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 yang di Allah ta'ala tapi kepada yang tidak tetap maka mereka wajib kebela da umat Terima kasih.